Aku mau kasih tahu salah satu klaster di sini itu gerbang rumahnya tuh gede banget padahal rumahnya itu hanya 800 juta. Kalau bisa lihat ke belakang itu gerbangnya udah kayak rumah yang harganya udah 2 miliar. Sekarang aku udah ada di depan underpass di Millennium City. Ini tuh buat jalan para penghuni yang tinggal di Millennium City ini. Jadi semuanya aksesnya tuh ke bawah tanah. Jadi nggak ada lagi pejalan kaki yang nyebrang-nyebrang pakai zebra cross kayak gitu. Keren kan? Ini tuh cuma ada di Millennium City guys. Rasanya kayak ada di Singapura. Keren. Megah. Keren mah. Ada CBD-nya juga. Mantap. Hai Sobat Rupa 21. Aku sekarang lagi ada di Paris. Wih keren ya. Paris yang ada di kota Tangerang. Nah aku ada di Mega Proyek Millennium City. Tepatnya di kota Parung. Nah disini itu proyeknya seluas 1300 hektare gitu lah. Dan aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau disini itu pintu masuknya itu megah banget ya. Itu tingginya itu sekitar 25 meter. Keren kan guys? Kayak lagi di kota Paris konsepnya kan. Yuk kita lihat ke dalam ada apa aja. Katanya terkenal disini ada underpass. Sekarang aku udah ada di depan underpass di Millennium City. Ini tuh buat jalan para penghuni yang tinggal di Millennium City ini. Jadi semuanya aksesnya tuh ke bawah tanah. Jadi gak ada lagi pejalan kaki yang nyebrang-nyebrang pakai zebra cross kayak gitu. Keren kan? Ini tuh cuma ada di Millennium City guys. Rasanya kayak ada di Singapura. Keren. Sekarang aku lagi ada di proyek mega yang ada di Tangerang yaitu Millennium City. Nah luasnya itu sekitar 1300an hektare gitu. Pokoknya gede banget. Nah nanti akan jadi satu-satunya proyek yang ada tiga jalur. Jalur buat pejalan kaki. Satunya lagi jalur untuk pesepeda. Dan satunya lagi itu untuk penghijauan. Nah baru setelah disampilnya ini ada ruas jalan buat para penghuni gitu. Keren sih. Pokoknya ini proyek yang keren, luas, megah. Keren banget. Ada CBD-nya juga. Aku mau kasih tau salah satu klaster di sini itu gerbang rumahnya tuh gede banget. Padahal rumahnya itu hanya 800 juta. Kalau bisa lihat ke belakang itu gerbangnya udah kayak rumah yang harganya udah 2 miliar. Keren kan tinggal di sini. Bu aku mau tanya deh. Kira-kira harga rumah di sini itu berapa dengan gerbang yang luar biasa megah? Aduh udah gak kebayang sih. Lu percaya gak? Ini ya harga pertama aku membeli gak jadi. 600. Sekarang gue nyesel. Kenapa? Karena harganya udah di 800. Oh sebenernya lebih murah ya? Iya. Tapi udah dapet yang seperti ini coba. Coba bisa survei dimana-mana. Gue gak dapet. Gak dapet ya kayak gini. Ini cuma adanya di Millennium City. Jadi buat Sobat Rumah 21 harus visit ke Millennium City. Betul. Aku mau wawancara salah satu kepala sekuriti di sini ya Pak. Bihar siapa Pak? Pak AC Purnama. Wih ganteng banget Pak. Siap. Nih Pak, klaster ini kelebihannya apa aja? Untuk klaster ini kita dijaga sama sekuriti 24 jam ya. Non-stop. Keren ya Pak? Iya. Sangat keren dan juga menunjang untuk keamanan dan kenyamanan penghuni. Selain pengamanan kita juga meningkatkan pelayanan agar penghuni terasa aman, nyaman dan juga happy tinggal di Millennium City. Dan yang lebih utamanya tidak sembarang orang bisa masuk ke klaster tanpa mempunyai akseskan. Jadi setiap penghuni di sini wajib punya akses? Wajib punya akseskan. Oke. Jadi kalau tidak punya ini pasti akan dipertanyakan sekuriti dengan detail dan didata dengan baik. Keren loh ya rumah 800 juta padahal ya Pak ya. Tapi keamanannya semuanya terjamin yang ada di sini kan? Baik Pak. Oke pengamanan di sini tuh keren banget. Jadi buat Sobat Rumah 21 jangan ditanya lagi ya buat kualitas keamanan di sini ya Pak ya? Siap, siap. Sobat Rumah 21 sekarang aku ada di area playground di klaster Brighton. Nah hunian di sini itu dikonsep dengan klasik modern ya. Keren banget yang pastinya. Dan aku mau kasih bocoran kalau untuk Sobat Rumah 21 yang mau punya hunian di sini cukup dengan 15 juta. Kalian udah dapet rumahnya, udah dapet free canopy-nya dan water heater dan lain-lain. Masih banyak pokoknya cuma 15 juta aja loh kalian udah bisa tinggal di Millennium City ini. Keren kan? Millennium City adalah kota yang dibangun, kota mandiri dengan luas 1388 nektar. Disebut juga smart and eco friendly city. Smart and eco ya. Karena apa dari 1388 nektar itu? Kita membuat area hijaunya lebih daripada 45%. Wih jadi lebih luas ya? Hijau, rindang ya. Tapi bayangin dalam waktu 2 tahun lebih ini, 2 tahun setengah aja sudah seperti ini, lihat. Bisa tolong kamera, lihat 2 tahun setengah. Sudah jadi seperti ini. Nah, selling point-nya, dimana satu-satunya kota di Indonesia yang dibuat saat ini ya. Yang mempunyai jalur perjalan kaki sendiri. Tadi kalian lihat kan? Jalur sepeda sendiri. Cuma satu-satunya di Millennium City ya Pak ya? Iya, di Millennium City. Saat ini ya. Ya sekarang pun kalau lihat kotor-kotor sekitarnya kan mereka gak membuat seperti itu. Iya betul. Masih-masih punya kelebihan. Tapi di Millennium City membuat jalur sepeda sendiri. Jalur perjalan kaki sendiri juga ya. Dan ada landscape hijau. Wih keren. Boulevardnya tadi ada Ruko, kanan-kiri, komersial. Itu tidak ada penyeberangan jalan, zebra cross. Jadi kalau mau nyeberang, musim lari under, under path. Jadi aman bagi yang mau bawa baby slower, yang bawa baby, orang tua. Iya benar. Jadi aman ya, karena punya under path. Fasilitasnya juga oke ya Pak? Dan luar biasa nih rumahnya nih. Rumahnya pun sellingnya tinggi. Lantai 1 bisa 3,2 meter tinggi lantai 1. Luasnya ya? Tingginya pelafon. Lantai ke pelafon. Tinggi. Jadi rumah lebar 6 tapi mega grand. Coba lihat rumahnya itu. Mega grand kan rumahnya kan. Lebar 6. X 10, X 12. Tapi lantai bawahnya 3,2. Lantai atasnya 2,8. Tinggi. Luar biasa juga saniternya pakai toto. Oh semua ya. Jadi bermutu. Material dipakai bermutu. Ya berkualitas. Jalannya pun lebar. Lihat. Jalan di dalam perumahan. Biasanya saya pernah lihat ada beberapa perumahan. Dimana di dalam kluster rumah lebar 9, lebar 10. Iya betul. 11, 10, 20. 9, 18. Untuk harganya di kluster ini? Kita waktu launching ini harganya cuma 600-700. Oh sekarang udah? Sekarang udah. Yang 600-800 lebih. Oh udah 800 jutaan ya. Tapi ya 15 juta dari tempat ini. Ya 25 juta dari tempat ini harganya sudah 2 M. Berarti Sobat Rumah 21 harus cepat-cepat beli di sini ya Pak ya? Harus sekarang. Dan kan kalau sampai dengan September kan ada promo PPN pemerintah. 50% PPN ditanggung oleh pemerintah. Wow banyak ya promonya di sini. Jangan lupa beli. Hunian di Millennium City ya. Pak Ari aku mau nanya nih. Program di Millennium City ini klusternya apa aja? Programnya. Kalau program cara bayar kita ada 2 untuk yang sudah ready stock ya. Ada kunai dan KPR saja. Nah kalau untuk promo KPRnya ya kita yang tadi Pak Luka sampaikan. Kita cukup booking aja nih 15 juta. Sudah free DP. Free PPN pemerintah 50%. Ada diskon harganya juga ya 20 juta. Free-nya ada nih Canopy, water heater merek Modena ya. Yang udah pasti bagus ya. Dan downlight-nya. Nah itu program yang menurut saya udah luar biasa untuk di sini. Banyak ya programnya di sini ya. Makasih deh buat Pak Ari. Semoga nanti banyak sobat-sobat Rp21 yang mau ngeliat hoodie yang di sini ya Pak. Harus dong pasti ya. Nanti langsung di handle sama Pak Ari ya. Boleh dibantu sama saya dengan Aris. Seperti itu. Keren. Untuk sobat Rp21 jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rp21 tempatnya sejuta informasi tentang properti. Salam properti. Sub indo by broth3rmax